Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikurtur Nah, pada kesempatan video kita kali ini Kita akan membahas tentang pemupukan cabai rawit yang berada di media polybag Nah, kalau untuk usianya sendiri Jadi, cabai rawit ini sekitar 21 hari atau 21 HST ya teman-teman ya Nah, perkembangannya sudah bagus kalau kalian lihat Nah, dan ini disini terdapat perbedaan ya teman-teman ya Di bagian sebelah sana itu terlihat masih kecil Kemudian di bagian yang sebelah sini itu terlihat sudah besar Kenapa seperti itu? Yang pertama ya, kalau yang pertama itu memang benihnya kemarin waktu kita tanam Yang paling besar-besar kita taruh disini ya Kemudian yang kecil-kecil, yang paling kecil sendiri sebelah sana Kemudian faktor kedua yang cukup berpengaruh ya itu adalah faktor sinar matahari teman-teman Nah, kalau kalian lihat disini ya Posisi sinar matahari dari sana arahnya kalau pagi Nah, dia ketutupan pohon-pohon ya ketutupan Jadi sinar matahari nggak bisa langsung mengenai kalau pagi Jadi dia kena hanya sinar matahari, hanya posisinya siang Nah, kemudian yang untuk sebelah sini Lihat teman-teman ya Nah, ini lurusnya Tuh, dia Sinar mataharinya masih bisa masuk dari pagi Dia bisa kena sinar mataharinya Nah, jadi kurang lebih seperti itu Jadi kalau kalian ingin tanaman bagus Itu perhatikan juga keadaan sinar matahari Jangan sampai terlalu banyak terhalang sinar mataharinya Biar pertumbuhannya bagus Oke, kita langsung lanjut ke pemupukannya ya teman-teman Nah, oke teman-teman Jadi ini bahan-bahan yang akan kita gunakan Dalam pemupukan cabai di media polybag ya Cabai rawit Nah, disini saya sebutkan dulu Disini ada POC Pupuk organik cair 200 ml ya Kemudian disini ada magnesium sulfat Ada MKP Ada Kalsium nitrat Flex ghee Dan NPK ya Ini pupuk NPK Nah, pertama-tama kita larutkan dulu Ini teman-teman Kalsiumnya ya Kalsiumnya selalu dilarutkan lebih dulu Untuk pemberiannya itu hanya 1 per 4 sendok ya Nah, seperti ini Kalau kira-kira 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 hitungan gram Itu sekitar 5 gram Nah, ini kalau kita tanamnya hanya sedikit Kalian posisi di rumah Kalian kadang-kadang Tidak akan pakai timbangannya Jadi ini Dosis untuk 10 polypeg ya Teman-teman ya Kalau kalian tanamnya lebih dari 10 Contoh 20 Berarti kalian lipat Ghandakan ya Nah, ini airnya Yang disini tersedia adalah 3 liter air Dan ini 1 per 4 sendok Teman-teman ya 1 per 4 sendok Kita masukkan Nah, kita aduk dulu Sampai Larut ya Teman-teman ya Selanjutnya Saya masukkan MKP MKP ini sama teman-teman ya Hanya 1 per 4 sendok Aja Nah, kita masukkan lagi Kita aduk Setelah MKP Yara Mila ya Nah, ini Maaf NPK ya NPK Merek terserah ya Kalau saya ini pakai Yara Mila Ini setengah sendok teman-teman Tuh, setengah sendok Kita aduk lagi Kemudian Disini ada Magnesium sulfat Magnesium sulfat ini Hanya 1 pojok Sendok aja ya Ini Hanya 1 pojok sendok Masukkan lagi Kita aduk Kemudian Flex G Untuk Flex G nya juga Hanya 1 pojok sendok Teman-teman Kita masukkan lagi Kita aduk Sampai benar-benar Larut sempurna ya Teman-teman ya Setelah itu POC 200 ml Nah, ini POC Saya ini terlalu ancar Tidak terlalu kental Makanya 200 ml Kemudian kita aduk lagi Sampai semuanya Larut ya Tercampur rata Dan larut sempurna Nah, oke teman-teman Selanjutnya Kita bisa lakukan Pemupukan ya Kita bisa lakukan Pemupukan Dengan pemberian Sekitar 250 Sampai 300 ml Per Tanaman Nah, ini kita Kocorkan Kita kocorkan Semuanya ya Bersis sama Kita 250 Sampai 300 ml Per Tanaman Oke, cukup ya Nah, ini masih ada Sisa sedikit Itu bisa kalian Bagikan lagi Satu-satu Sampai Semuanya rata Nah, oh iya teman-teman Pasti kalian Bingung kan Sebenarnya Dosis Pemupukan itu Seperti apa sih Dan berapa ya Jadi, kalau untuk saya pribadi Untuk satu tanaman Ataupun satu polybag ya Itu Ring pupuknya Jarak pupuknya Yang kita gunakan adalah 1 gram Ya 1 gram Sampai Maksimal 5 gram Per tanaman Jadi, dari awal itu Kalau masih fase pertumbuhan Masih baru-baru tanam Itu 1 gram Per tanaman Jadi, 1 gram itu Maksudnya 1 gram dari total pupuk ini Jadi Contoh nih ya Saya Pupuk ini kan ada 20 tanaman Dalam satu polybag Contoh saya Pemupukan awal itu Membutuhkan 20 gram 20 gram Kali 2 ya Ketemunya 40 gram Nah, jadi Saya kumpulkan Semua pupuk-pupuk ini Saya racik Nyampe 40 gram Kemudian Saya bagikan lagi Ke tanaman ini Masing-masing Kena 2 gram Per polybag Nah, seperti itu Jadi, contoh Kalau sudah Makin besar Dosisnya naik Dosisnya naik Jadi, 2 gram Per tanaman 3 gram Per tanaman Nah, itu pupuk Maksudnya Komposisi Maksudnya Timbangan 1 gram 2 gram 3 gram Itu keseluruhan Keseluruhan pupuk ini Ingat, teman-teman Jadi, kalau Contoh Ini saya pakai 10 gram Yang ini 30 Ini 30 Ini 30 Itu kan berarti Sudah 100 gram Tuh Karena sama ini 10 Sudah 110 gram 110 gram Dibagi 20 Contohnya itu kan Dapatnya 5 Sekian ya 5, sekian gram Itu berarti Sudah dosis maksimal Nanti kalau sudah Berbuah cabainya Tapi, kalau Cabai ini Masih kecil Itu dosisnya Tidak banyak Jadi, minimal 1 gram Sampai 3 gram Kalau untuk Awal-awalan Seperti ini Jadi, kalian Kalau melakukan Pemupukan Kalau bisa Dosisnya kecil saja Kalau pun kurang Bisa ditambah Karena, kalau Kebanyakan dosis Kemungkinan cabai Bisa stress Ataupun mati Itu berlaku Untuk semua tanaman Ya, teman-teman Oke Cukup sekian Pemupukan kita Hari ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Nantikan video selanjutnya Bagikan ke teman-teman kalian Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikultur Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax